Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekatkan sekalian Selamat datang kembali Di pratikum komputer Bagian keempat Pengantar teknologi informasi Baik hari ini saya akan membahas Tentang penggunaan Fitur mail merge Pada aplikasi pengolah kata Yaitu microsoft word Baik langsung saja Kita akan simulasikan Nah disini saya sudah ada Sebuah file dokumen Microsoft word Yang saya beri nama dengan surat Nah disini saya sudah ada contoh Sebuah format surat permohonan Nah ini ya Oke baik Nah disini Fungsi daripada fitur mail merge adalah Bagaimana kita bisa membuat Sebuah Atau mengisikan Sebuah kolom-kolom yang kosong Atau file-file yang kosong Seperti ini Secara otomatis ya Tanpa kita harus Menuliskan Atau mengetikannya Secara manual Di dalam Sebuah format surat Nah Baik ya Nah untuk memudahkan kita Agar kita bisa Masukkan data ini Melalui fitur mail merge Maka disini saya sudah siapkan Sebuah file Excel ya Yang saya beri nama dengan data Nah nantinya Disini saya akan isikan Saya akan isikan disini Berbagai data yang kita butuhkan Pada saat kita Mengisikan File dokumen surat tadi ya Disini ya Nah nanti disini Fill-fill yang kosong Akan saya tuliskan disini Dan datanya akan saya masukkan Kedalam kop surat Baik ya Nah disini saya perlu nomor Oke baik saya tuliskan Nomor surat betul ya Nomor surat Kemudian ada Perihal Oke baik selanjut Nah disini kepada Yaitu berarti Kepada yang dituju ya Disini nama Nama Ya Tujuan Oke Nah baru di bawahnya nanti Biasanya itu kepada Yaitu misalkan PT atau perusahaan Terus di bawahnya nanti Ada alamat ya Alamat tujuan berarti ya Alamat tujuan Oke baik lanjut Terus disini ada Yang bertanggungan bawah ini Ya berarti Disini adalah Pihak yang Membuat atau Menyusun dokumen ya Itu sini nama Berarti nama Nama Oke Nah selanjutnya ada NIP NIP Terus di bawahnya Kalau kecil aja Gak salah Terus di bawah Kemudian ada alamat Ya Nah Field ini sudah Saya masuk ke dalam Lalu di bawahnya ada Bertuliskan tempat dan tanggal Ya Oke Nanti disini Akan saya pisahkan Ya sini ada satu ya Tempatnya tanggal Saya akan pisahkan Misalkan sini ada tempat Terus sampingnya Itu ada tanggal Ya Kayak gini aja Semua sini ada tanggal Oke Seperti ini Tanggal ya Tanggal Oke Kemudian terakhir adalah Yang paling bawah adalah Nama lengkap Artinya Nama yang membuat surat Ya Yang menentang surat Nah disini saya buat Nama penanggung jawab Oke Sudah Nah Field yang sudah Sudah saya Buatkan Datanya sudah Sudah saya Buatkan Tinggal kita mengisikan Saya cek dalamnya Nah lalu disini Saya akan membuatkan Nomor surat Misalkan 001 Ya 001 SP Ya sudah permohonan ya Nah Perihal misalkan Saya buat disini Izin Domain Misalkan Ya Nah Nama tujuan Nama tujuan disini Disini tadi Nama tujuan Sudah datang Nama tujuan Disini ya Nah kita buatkan Nama Perusahaan yang tujuan Misalkan saya buat Disini PT Domain Indonesia Oke Nah Alamat tujuan ya Nah Alamat tujuan disini Saya buat Jakarta Misalkan Nah disini Nama yang Membuat Ataupun Nanggung jawab surat Disini saya buat Nama saya sendiri Misalkan Oke NDP nya Saya isikan saja Yang 1 2 3 4 5 Ya Seperti ini Nah jabatan Misalkan saya buat Pendidik Oke Nah alamat Saya buat Lancing 120 Medan Oke Sudah Nah tempatnya Ini saya buat Disini ada tempat Tadi ada di bawah Ada tempat Nah ini ya Tempat dimana kita Membuat surat Oke Saya buat Sini Medan Oke Tanggalnya Saya buat tanggal hari ini ya 18 Juni Oke Saya buat hari ini 18 Juni 2020 Nah Pengguna jawabnya Saya buat nama saya Oke Sudah ya Nah Ini data sudah Kita isi Misalkan sudah saya isi Sudah Nah lalu Bagaimana cara Kita memasukkannya Kedalam Sebuah dokumen Microsoft Word Ya Melalui fitur Mailbox Oke ini saya akan tutup Nah Sebelum saya tutup Ingat Kita mengisi datanya Di sheet 1 Ya Sini ada Sheet 1 2 3 Nantinya Akan kita gunakan Pada saat kita Mengisikan Mailbox Dalam Microsoft Ya Ingat ya Kita isi datanya Di sheet 1 Oke Saya simpan Kemudian kita buka Dokumen Soretnya Nah disini Ya Kita langsung saja Ke atas Ke tab menu Ya Oke Kita pilih Mailing Ya Mailing Nah disini ada Select Recipient Ya Kita pilih Select Recipient Lalu pilih Use Exiting List Oke Nah Kita akan pilih Data yang kita Dokumen Excel Kalian tadi kita masukkan data ya Saya pilih Sebentar Kita pilih Data tadi Oke Saya pilih Data tadi Oke Ini datanya Saya pilih Siopan ya Nah Nah Ini dia Ini saya bilang tadi Jadi disini ada Langsung Dia akan Tujukan Ke sheet Berapa Anda Masukkan data tadi Ya Saya masukkan Data sheet Si1 Ya Saya okey kan Nah Sudah Nah Kemudian Bagaimana cara masukkannya Anda lihat Yang di Panel atas Di bawah Sub menu Sini ada Insert Mail Merge Disini langsung ada Nah Ini dia Ini semua File yang Yang tadi kita Sudah masukkan Kedalam File dokumen Excel Yang pertama Data Ya Jadi sesuaikan Dengan Nama file Yang akan kita isi Misalnya Ini nomor surat Berarti saya masukkan Nomor surat Seperti ini Nomor surat Oke Nah Perihal Masukkan lagi Perihal Perihal Oke ya Nah saya ke bawah lagi Apa saya butuhkan lagi Oke Saya butuh nama nih Kolom nama Kosong masih ya Saya usahkan nama Tujuan Oke Langsung di bawahnya lagi Ada nip Ya saya masukkan Oh salah Tadi ini Salah Ini bukan Mari Hapus Dulu Oke Ini tadi disini ya Kepada Yaitu Tujuan tadi ya Nama tujuan Lalu kemudian di bawahnya Saya buat Disini ada Alamat tujuan Oke Saya Oke Baik Nah selanjutnya Ada nama Pertama jawab Ya Oke Saya buat disini Filnya nama Baru di bawahnya Ada nip Ya Kemudian ada jabatan Insert lagi jabatan Ada lamat Insert lagi Lamat Oke Ini sudah Terisi semua Oke Nah baik Di bawahnya Kita ada tempat Yang tanggal ya Nah disini kan dia satu nih Ya Formatnya satu Nah ini saya hapus aja Saya black space Glek tombol black space Itu hapus Nah kemudian Kita habis masukkan Dari sini Tempat Ya Lalu langsung saja Masukkan lagi Tanggal Nah seperti ini Oke Kalau mau kita Kasih koma Kita kasih koma disini Sampingnya Nah seperti ini Oke Nah nama lengkap Ini saya hapus Sama epa-nya Saya akan masukkan Nama penuh jawab Yang tadi saya buat Nama penuh jawab Oke Nah bagaimana caranya Kita Melihat data tadi ya Jadi ini adalah Langkah-langkah Yang kedua adalah Setelah kita masukkan Data yang pertama Nama tadi Langkah kedua adalah Kita setting Ya kita masukkan Fill Fill yang telah kita buat tadi Ya Sebelumnya ya Ini saya rapikan dulu Sedikit Oke sudah Nah seperti ini ya Rapi Oke ini saya Masukkan lagi Oke sudah Nah kita tinggal Klik di Freeview result Nah disini ada Satu ya Tadi keburan saya Cuma masukkan Satu data Makan dia Nanti akan membentuk Satu data Oke Nah saya akan Buat Freeview result Nah seperti ini Jadi datanya tadi Akan muncul langsung ya Kalau saya Saya tekan Klik ya Freeview result Maka dia akan muncul Secara otomatis Data-data yang kita Inputkan tadi Sebelumnya Di dalam file Excel yang bernama Data Ya seperti ini ya Jadi Kalau saya cuma input Satu data Makan dia akan Munculkan satu data Jadi anda tidak Pro-report lagi Untuk masukkan Secara manual Ya tinggal nanti Anda masukkan Data tadi Langsung ke dalam File Excel Yang setelah kita Buat sebelumnya Nah seperti ini Ya Oke Baik Cukup sekian Untuk hari ini Terima kasih Untuk Yang memberikan Perhatian Pada pratikum ini Kita berjumpa Kembali Pada Pratikum yang berikutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat pagi